Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang satu bagian firman Tuhan dari, melanjutkan kembali dari kisah para rasul. Hari ini kita merenungkan dari kisah para rasul 15 ayat 35 sampai dengan yang ke 41. Firman Tuhan ini akan dibacakan bagi kita semua. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kisah para rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota. Tempat kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Namun, Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphylia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu bersama mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Sipus. Namun, Paulus memilih silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara seiman itu kepada anugerah Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menguatkan hati jemaat-jemaat di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih. Saudara, salah satu culture shock yang saya alami hanya dari beberapa waktu tidak pulang ke Indonesia adalah betapa menjamurnya kafe atau toko kopi yang ada di Jakarta terutama. Kemarin saya jalan-jalan, kalau saya jalan-jalan ke Greenville atau kemana, eh di sini sudah dibuka lagi, eh di sini buka lagi, di situ buka lagi, eh yang situ tutup, yang situ buka lagi. Jadi saudara, begitu banyaknya kafe atau toko kopi. Dan selama mungkin lima tahun terakhir, saudara, konsumsi kopi mungkin meningkat tajam terutama di Indonesia. Dan telah menjadi gaya hidup masyarakat di Indonesia. Saudara, saya membaca sebuah riset yang baru-baru ini, saudara, tentang budaya konsumsi masyarakat Indonesia, terutama berkaitan dengan kopi, toko kopi lokal, begitu ya. Nah, saudara, apa yang menjadi faktor dari orang-orang itu mengonsumsi kopi? Pergi ke kafe, membeli kopi, ataupun nongkrong di sana. Nah, setidaknya ada dua faktor yang menarik bagi saya. Saudara, faktor yang pertama adalah faktor estetik atau estetika. Saudara, kalau biasanya ke kafe, gitu ya. Saudara, cari apa biasanya? Bukan cuma kopinya sebenarnya, gitu ya. Mungkin pesannya bukan kopi bahkan. Tapi, saudara, cari suasana, keindahan. Kalau anak-anak muda scrolling Instagram atau TikTok selalu carinya kafe estetik di Jakarta Barat, misalnya gitu kan. Selalu cari suasana yang cocok buat menunjang kita, buat pergi, buat bekerja, atau buat melakukan sesuatu yang lain, saudara. Nah, yang kedua, saudara, yang menarik bagi saya yang berhubungan juga adalah perilaku yang namanya escapism. Escapis, escape, melarikan diri, gitu ya. Nah, banyak orang riset ini berkata begini. Banyak orang pergi ke kafe adalah supaya dia bisa, dalam tanda kutip, melarikan diri dari rutinitas. Entah itu mungkin mood di kantor yang kurang baik. Entah itu mungkin suasana di rumah yang kayaknya gak kondusif kalau kita mau mengerjakan sesuatu. Dan saya pikir, iya benar juga ya. Saya kalau kerja di rumah sekarang di Jakarta, gitu ya. Sulitnya minta ampun, gitu ya. Panas, pengap, saya butuh pergi keluar. Akhirnya buang duit lagi, kafe lagi, gitu ya. Nah, saudara, merasakan gitu ya. Rasanya kalau di rumah itu suasana berantakan, sehingga saya butuh estetika ini di kafe yang rasanya rapi, indah, buat saya mood, buat belajar, ataupun melakukan sesuatu hal yang lain, atau saya sambil kerja. Saudara, mau gimana pun, saya mendapati, saudara, mau gimana pun kita bikin rumah mau jadi rapi, atau estetik, misalnya gitu ya. Supaya menunjang saya kerja di rumah, misalnya. Sulit enggak, saudara? Sulit. Saudara, mau atur rumah segimanapun, rasanya sulit sekali untuk buat sesuai dengan mood kita. Rasanya cuma bertahan sementara. Saudara, realitanya yang bisa kayak gitu, mungkin rumah orang yang super kaya, yang barang yang sekali pakai buang, sampai enggak punya banyak barang, gitu ya. Atau mungkin rumah kosong itu bisa estetik, saudara, karena minimalis, enggak ada barang. Saudara, apalagi saudara yang punya anak, mungkin pasti merasakannya, barang diberesin dikit, sebentar, lima menit digeratakin, gitu ya. Beresin dikit, sebentar anak-anak makanannya dibuang. Saudara, susah sekali bagi kita untuk merasakan yang namanya rumah. Kadang mungkin cuma rapi kalau ada tamu aja, saudara. Tapi itulah namanya rumah, yang dengan segala berantakannya, ribetnya, semrautnya, mesinya, gitu ya. Harus kita terima dan hidupi. Setelah saya merenungkan ini sambil saya ngopi juga, gitu ya. Saya berpikir, kadang kita memperlakukan gereja mungkin sebagai kafe estetik, gitu ya. Tempat di mana kita rasa, oh bagus ya, kayaknya enak kita bisa nongkrong, gitu ya. Saudara, ini bukan soal kafe-kafe ministry, gitu ya. Karena minggu lalu saya dibawain Pak Glenn untuk pertama kali saya coba, dan enak, saudara. Dan abis ini saya mau kebawa lagi, gitu ya. Makanya saya menganjurkan saudara, gitu. Tapi ini juga soal bayangan dan ekspektasi engkau dan saya tentang apa itu gereja. Yang seringkali kita maunya gereja itu gemerlap, estetik, flawless, gak ada sesuatu yang kayaknya aneh. Dan kalau ada sesuatu yang salah sedikit di gereja, atau sesuatu yang rasanya keliru sedikit, kita udah mulai antenanya nyala, gitu ya. Hmm, ada yang salah dengan gereja, gitu ya. Saudara, akhirnya mentalitas orang datang ke gereja adalah mencari sesuatu yang sempurna, sehingga kita kehilangan apa artinya sesuatu yang natural dalam hidup bergereja, saudara. Dengan segala perbedaan pendapat, berantemnya gereja, perbedaan pendapat, dan banyak hal lain itu yang hilang dalam kehidupan natural sekarang bergereja. Akhirnya, saudara, antara engkau dan saya loncat sana-sini cari gereja yang paling estetik, paling indah buat kita, paling nyaman buat kita, kita tidak perlu banyak aktif. Atau mungkin kita jadi orang yang terjebak di dalam, lalu akhirnya kecewa. Saudara, akhirnya gereja pun berlomba-lomba menjadi gereja yang paling estetik dan menjadi paling eskapis, gitu ya. Yang paling bisa memuaskan jemaat. Jadi ada supply dan demand di sini, saudara. Ada gereja yang menginginkan itu, dan jemaat pun punya mentalitas yang seperti itu. Maka akhirnya kita tidak pernah berhenti membandingkan gereja yang satu dengan gereja yang lainnya. Rumput tetangga selalu lebih hijau, betul ya. Kalau ngomongin soal gereja lain atau apa, selalu lebih hijau, saudara. Saudara, kalau kita lihat pas kisah para rasul ini, saya pikir kayaknya kita punya paradigma yang sama. Kalau kita baca kisah para rasul ini, saya yakin sudah beberapa minggu engkau dan saya baca kisah para rasul. Bayangan kita apa sih? Bayangan kita seringkali, kisah para rasul ini adalah kisah yang sangat-sangat ideal. Mereka bersehati, kalau kisah para rasul dua yang sering dikotbahin gitu ya. Mereka bersehati, berkumpul, berdoa, saling memberi, tidak ada yang kekurangan. Kita harus belajar seperti mereka. Itu baik, saudara. Tapi kita lupa, saudara, bahwa gereja setelah kisah para rasul dua, itu banyak masalahnya juga. Karena itu, saudara, ketika saya ingin memulai kotbahin. Saya ingin kita buang jauh-jauh anggapan bahwa gereja di kisah para rasul adalah gereja yang sempurna, yang paling ideal. Enggak. Gereja di kisah para rasul adalah gereja yang juga bergumul, berproses, di dalam sebuah proses yang dinamis, bercakap-cakap, berantem, berbeda pendapat, dan itulah sesuatu yang natural, yang harusnya ada dalam kehidupan bergereja sekarang. Itu yang hendak saya ajak kita sama-sama untuk merenungkan hari ini. Ketika kita merenungkan di kisah para rasul 15 terutama, kalau kita baca hari ini, Barnabas dan Paulus yang berselesih. Dua orang yang sangat rohani, sangat hebat, bisa berselisih. Soalnya ketika kita merenungkan bagian ini, kita harus lihat saudara, bahwa baik kisah rasul 2, maupun kisah para rasul 15, adalah kisah dari gereja yang sama, yang harus kita terima, sebagai bagian dari kisah kita sebagai umat Allah. Gereja yang berkumpul, berdoa, memberitakan injil, tidak kekurangan, disukai semua orang, di saat yang sama adalah gereja yang juga lemah, yang bisa berantem, yang dengan segala egonya juga bisa, berbeda pendapat, itu adalah wajah gereja, yang engkau dan saya seharusnya, bisa terima saat ini. Sehingga kita juga bukan belajar, hanya dari kesuksesan gereja di masa lalu, tapi juga dari kegagalan gereja. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat, membuat kita rendah hati sebagai gereja saudara, ketika kita merenungkan kisah para rasul, karena itu adalah sesuatu yang sekali lagi, sangat natural terjadi di gereja. Saudara kalau kita ingat minggu lalu, kita ngomongin tentang bahaya legalisme. Kisah para rasul 15, di mana Paulus dan Barnabas datang ke Yerusalem, ada sidang di Yerusalem tentang apakah orang non-Yahudi itu harus disunat di gereja atau tidak. Saudara perdebatan ini, perdebatan yang sangat sengit. Kalau kita lihat perdebatan yang sangat keras, Paulus dan Barnabas dikatakan membantah dengan sangat-sangat keras. Nah, kisah hari ini, sebetulnya adalah kelanjutan dari minggu-minggu yang lalu, di kisah rasul 15 ini. Ini adalah perikop transisi saudara. Nah, Paulus dan Barnabas itu kira-kira berencana mengunjungi komunitas-komunitas Kristen yang mereka rintis di perjalanan misi sebelumnya. Tujuannya apa saudara? Mungkin kemungkinan besar adalah untuk menyampaikan hasil sidang di Yerusalem tentang hasil surat ini. Mereka mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat dan Paulus dan Barnabas ingin menguatkan jemaat-jemaat yang mereka injili sebelumnya, yang mayoritas non-Yahudi, untuk bilang, kamu tidak perlu disunat. Kamu tidak perlu disunat. Ngomong berita seperti ini saudara. Kenapa? Karena ini jangan sampai menjadi batu sandungan bagi jemaat. Tapi saudara, ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, belum-belum berangkat saudara, disebutkan di dalam bagian ini ada perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas. Dan dari bahasanya maupun bahasa Yunaninya saudara, sepertinya konflik ini tidak ringan. Kira-kira kalau saya gambarkan percakapan Paulus dan Barnabas, itu kira-kira seperti ini saudara. Barnabas bilang gini ke Paulus. Lus. Paulus. Si Kus-kus ikut tim kita lagi ya. Markus. Jaman sekarang pakai nickname-nya. Si Kus-kus ikut tim kita lagi ya. Di misi kali ini. Lalu si Paulus bilang, hah? Gak salah lu Bas. Barnabas. Panggilannya Bas. Dia itu loh yang dulunya paling keke, paling keras kepala orang-orang non-Yahudi. itu mesti disunat. Kemungkinan, Markus ini adalah orang yang paling keras kepala dulu juga yang bilang orang non-Yahudi harus disunat gitu ya. Makanya pas perjalanan misi sebelumnya, lu ingat gak Bas? Dia itu seenaknya ninggalin kita sampai kita kesusahan. Lu bisa bayangin gak? Kalau orang yang gak komit seperti itu malah jadi batu sandungan lagi buat jemaat pas kita balik ke mereka. Lalu Barnabas jawab, Lus. Lu ingat gak? Pas dulu lu diragukan kepercayaannya sama teman-teman lain di komunitas, gua terima lu loh. Masa sih sekarang lu gak mau terima dia? Lalu Lu harus jawab, iya gua tahu. Tapi pokoknya gua tetap gak mau bawa dia. Kalau lu mau pergi sendiri, amati aja sana. Lalu itu versi sinetronnya begitu ya, kira-kira ya. Tapi saudara-saudara lihat beda karakternya Paulus dan Barnabas disini. Paulus adalah orang yang punya prinsip cukup keras di dalam pendidikannya dan juga di dalam ajarannya. Sehingga saudara ketika Markus yang tadinya meninggalkan mereka itu mau ikut lagi atau mau diajak lagi oleh Barnabas, dia bilang enggak, lebih baik tidak. Sebaliknya Barnabas, kalau kita lihat karakternya disini, mungkin kita gak bisa lihat sepenuhnya, tapi kalau kita lihat karakternya disini, Barnabas adalah tipe yang sangat lunak, sangat mengayomi, sangat merangkul orang-orang termasuk Paulus sendiri ketika dia tidak dipercaya oleh orang-orang di komunitas gereja lain. Saudara, ada dua nih, rekan sekerja Injil yang sangat berbeda karakter dan sangat berbeda pendapat tentang satu hal. Saudara, godaan kita pasti cari siapa nih yang salah dalam bagian ini. Kita kan mental judgingnya sangat kuat. Siapa yang salah dalam bagian ini kalau gitu? Bisa jadi dua-duanya, saudara. Bisa juga Paulus karena dia terlalu keras, enggak kasih kesempatan buat orang buat berubah. Bisa juga Barnabas karena mungkin terlalu lunak dan mungkin bisa menghambat pekerjaan Injil dengan ajak orang dan kasih kesempatan ke Markus. Tapi yang pasti, saudara, kita lihat disini adalah sebuah proses yang natural karena dua-duanya punya kelemahan yang bisa menimbulkan perselisihan. Nah, saudara, ada dua hal yang ingin kita renungkan bersama-sama dari proses bergereja seperti ini. Yang pertama, saudara, berbeda bukan berarti berseberangan. Baca sama-sama ya. Kita ulang sama. Satu, dua, tiga. Berbeda bukan berarti berseberangan. Saudara, dalam bukunya Transforming Conflict, seorang bernama Terasa Kuli, dia adalah ahli manajemen konflik yang biasanya mengurus gereja-gereja, saudara, terutama di Amerika Serikat. Dia memberikan sebuah fakta menarik tentang neuroscience, tentang bagaimana otak manusia itu berfungsi ketika terjadi konflik atau perbedaan pendapat. Nah, ada satu bagian otak di tengah yang namanya amigdala. Nah, berfungsi untuk apa? Memproses dan menyimpan informasi tentang perasaan-perasaan manusia. Nah, tapi secara khusus itu tentang perasaan takut atau respons tentang bahaya. Jadi, amigdala ini, saudara, adalah sebuah sistem instan yang berfungsi untuk memberikan sinyal dari otak ke tubuh bahwa ini ada bahaya. Jadi, instan, sebelum kita bisa berpikir itu bahaya, dia kasih sinyal ke tubuh bahwa ini bahaya. Jadi, sinyal yang dikirim ini cuma binar, saudara, antara yes or no. Bahaya atau enggak bahaya. Jadi, misalnya ada kebakaran. Sebelum kita bisa ngomong api, kebakaran, kita sudah tahu, kalau ada kebakaran, kita langsung lari duluan. Itu adalah sistem amigdala yang berkerja dengan sangat cepat tanpa pakai mikir. Nah, dalam situasi tertentu, kata dia, entahkah itu mungkin trauma memori di masa lalu atau kondisi psikologis dan kondisi budaya, konflik itu seringkali terjadi ketika amigdala kita itu dibajak. Nah, ada yang namanya amigdala hijacking. Artinya apa? Tubuh kita itu dibanjiri dengan sinyal bahwa kita ini bahaya. Bahwa ini berbahaya. Jadinya terkadang, saudara, kalau kita menemukan, misalnya kita berantem sama orang atau orang yang berbeda pendapat dari kita. Kalau amigdala kita itu bereaksi dengan cepat, kita akan bilang, enggak, kamu salah. Langsung kita merasa identitas kita terancam, lalu kita akan merasa trigger kita atau tombol kita untuk dipencet sama dia, kita akan langsung, enggak, kamu bahaya, kamu keluar. Saudara, seringkali yang menjadi pemicu konflik adalah kita yang bereaksi dengan cepat di dalam amigdala itu yang langsung tidak terima. Yang akhirnya jadi sumber konflik yang tidak menyisakan ruang buat diskusi dan cari jalan keluar. Saudara, saya pikir hal ini juga tercermin dalam kehidupan politik kita sekarang. Kayak saya update-update tentang kehidupan politik di Indonesia pas di sana juga, saudara. Saudara, kalau lihat di sosial media, itu kalau lagi panas ngomongin politik atau mungkin kritik sedikit, saudara, kepada pemerintah, itu pasti langsung dikatakan apa? Misalnya, anak abah. Ataupun sebaliknya 58 persen, kaum 58 persen. Saudara, apapun itu, saudara, kalau enggak kawan, ya lawan, saudara. Itu mentalitas politik di Indonesia sekarang yang rasanya sulit sekali untuk dewasa. Tapi, saudara, rasanya mentalitas yang sama juga mungkin kita punya dalam kehidupan kita. Kekristenan yang sibuk membela diri, yang sibuk menyerang yang lain, rasanya kalau enggak ada yang diserang, enggak afdol, saudara. Saudara, pernah berpikir mungkin seperti itu. itulah gaya kita. Saudara, yang jadi masalah, itu bukanlah ketika kita berbeda pendapat. Tetapi ketika kita tidak biasa menerima, ketika ada orang yang pendapat lain, pendapatnya lain dari kita. Saudara, ironisnya, gereja seringkali tidak melatih dan membiasakan diri untuk hidup bersama melewati perbedaan. Saya ulangi sekali lagi, kalimat yang pertama. Yang jadi masalah bukanlah ketika kita berbeda pendapat. Itu biasa. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak biasa menerima kalau ada pendapatnya tidak sama dengan kita. Soalnya coba renungkan sejauh mana itu mungkin relevan dalam hidup kita. Terutama kehidupan kita bergerja. Ketika ada orang yang tidak sepaham dengan kita, kita langsung pikir lawan nih. Ketika ada orang yang mungkin mirip-mirip dengan kita, kawan nih. Soalnya apakah sesimpel itu kita mengkotak-kotakan orang? Atau mungkin kita cuma bisa bilang, mungkin memang dia yang berbeda dengan kita. Mungkin dia punya perspektif yang berbeda dengan saya. Soalnya saya yakin juga mungkin kalau dibesarkan dalam lingkungan keluarga, misalnya budaya timur atau Chinese, kita cenderung menjauhi konfrontasi dan klarifikasi. Konflik itu seakan-akan menjadi aib. Akhirnya, sayangnya, kita lebih suka bernaung dalam rasa aman, gosip maupun labeling orang lain. Saudara, akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari anugerah Allah dalam diri orang lain. Saudara, Teresa Kuli bilang begini di bawah. Kita harus menerima bahwa kenyataan adanya konflik, itu bukan berarti kita melakukan sesuatu yang salah. Tidak selalu. Tidak selalu. Itu berarti ada yang perlu kita belajar darinya. Saudara, sidang di Yerusalem maupun perselisihan Paulus dan Barnabas adalah proses melewati perbedaan itu. Orang yang beda, orang yang berlawanan mungkin. Melewati proses yang natural yang menghasilkan pertumbuhan bagi gereja, saudara. Gereja dalam tanda kutip, di dalam kisah Rasul 15 ini, butuh konflik ini karena ia tidak sempurna. Saudara, tentu ini berbeda dengan abuse dan trauma yang perlu kita bicarakan dengan hati-hati di lain waktu. Tapi kita harus mengakui, saudara, bahwa mustahil gereja bisa seterusnya dan selamanya damai tanpa perbedaan pendapat. Itu adalah sesuatu yang kalau kita lihat di kisah Rasul, sesuatu yang natural. Sejarah gereja selalu dibentuk dari orang-orang yang berbeda pendapat dan itu yang memajukan sejarah gereja. Sehingga kalau kita sebagai gereja mau dewasa, mau mature secara rohani, spiritual, emosi, kita harus biasa melewati proses-proses kalau ada orang yang berbeda pendapat dari kita, yang kita rangkul. kita dengarkan. Soal itulah mengapa paradigma-nya, kalau sekarang ngomongin tentang konflik, disudih konflik, itu bukan lagi soal konflik resolution, bagaimana menyelesaikan satu jenis konflik, tapi soal konflik transformation. jadi bukan hanya tentang bagaimana mencapai kesepakatan pada satu jenis waktu tertentu, atau satu isu tertentu, tapi bagaimana melewatinya untuk hidup bersama konflik dan perbedaan. nah ini dua yang berbeda, kalau resolution kita cuma cari, oh solusinya apa, selesai, selesai. Tapi bagaimana ini mentransformasi kita, supaya apa saudara? Supaya pola yang sama tidak terulang lagi, ini hal yang penting. Saudara, seorang pakar dari peace studies, dia berkata seperti ini, konflik yang mendalam, itu menyakitkan dan membuat kita stres. paling buruknya dia menyakitkan dan destruktif. Tapi di satu sisi, di waktu yang sama, dia menciptakan sebuah encounter spiritual yang kita rasakan. Konflik membuka sebuah jalan, sebuah jalan yang kudus, menuju wahyu dan rekonsiliasi. Saudara, apakah engkau dan saya terbiasa dengan konflik? Saya yakin tidak mudah. Tapi ini adalah sebuah proses yang natural, yang gereja seharusnya punya saat ini. Saudara, ada satu paradigma lain gitu ya, kita tidak akan banyak bahas gitu ya, tapi ada satu paradigma, ini kecil nanti saudara bisa, tidak tahu bagaimana lihat ya, saya ceritakan saja gitu ya. Ada yang namanya ladder of inference, tangga dalam mencari kesimpulan. Dia berkata seperti ini, kira-kira, seringkali perbedaan kita itu, kita harus bagi di dalam tangga. Ketimbang kita berkata, oh ini lawan, oh ini bahaya nih orangnya nih, perbedaan pendapat. Kita harus bawa turun dari tangga ini. Kadang action seseorang saudara, itu dibentuk dari belief, dari conclusion, asumsi, realitas yang diinterpretasi, realitas yang dipilih, maupun fakta. Nah faktanya di paling bawah saudara. Oke, ada fakta begini, ada fakta bahwa Marcus mau ikut Barnabas gitu ya. Tapi ada selected reality dari Paulus. Ingat Barnabas, bahwa Marcus itu pernah meninggalkan kita. Nah, Paulus fokus ke sana. Tapi Barnabas mungkin berbeda. Lihat realitasnya, mungkin dia bisa jadi berubah. Gimana kalau kita bisa interpretasi, realitas ini menjadi sesuatu yang lain. Nah saudara, jadi ini adalah sesuatu yang sangat, saya pikir menjadi tools yang sangat produktif, buat kita sebagai gereja ya. Bahwa seringkali perbedaan itu, mungkin ada perbedaan di action, aksi, oke itu betul. Atau mungkin di program tertentu, pendapat engkau dan saya. Tapi mungkin seringkali hanya dalam perbedaan fakta mana yang engkau sorot. Realitas mana yang engkau sorot. Asumsi mana yang engkau punya. Nah, itu bisa menolong kita untuk selangkah demi selangkah mencapai, bukan kesepakatan, bukan hanya kesepakatan, tapi mencapai transformasi. Yang mana yang kita mau. Saudara, dari sidang di Yerusalem, Paulus dan Barnabas belajar satu hal. Mereka boleh berbeda, tapi pada akhirnya patokan mereka harus sama. Apakah saya sedang menghalangi orang mengalami Injil Kristus? Apakah saya sedang menghalangi orang mengalami Injil Kristus? Saudara, di gereja kita butuh orang seperti Paulus yang keras dan tegas. Tapi kita juga butuh orang seperti Barnabas yang lemah lembut, yang menerima dan mengayum yang lain. Saudara, tapi yang terpenting adalah kita membutuhkan karunia kerendahan hati untuk menerima orang yang berbeda dari kita. Kita membutuhkan kerendahan hati untuk menerima orang yang berbeda dari kita. Saudara, maka dalam hal itu, walaupun mereka akhirnya berbeda pendapat dan harus pisah, itu tidak menghalangi kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah mereka. Saudara, yang kedua, refleksi yang kedua yang saya punya adalah yang saya ingin share kepada saudara adalah berikan ruang dalam gereja untuk bersuara, mendengar, dan berproses. Kita ulang sama-sama gitu ya. Satu, dua, tiga. Berikan ruang dalam gereja untuk bersuara, mendengar, dan berproses. Saudara, beberapa bulan lalu saya mendengarkan kotba dari Youtube gitu ya, di mana hamba Tuhannya di luar Jakarta gitu ya, dia berkata seperti ini, lihat tuh gereja katolik gitu ya. Udah gaya kepemimpinannya berpusat ke satu orang, banyak skandal seksual abuse gitu ya, penggelapan dana begitu-begitu. Mereka punya masalahnya sendiri, itu betul saudara. Tapi satu hal yang saya pelajari ketika saya studi, terutama di kampus katolik dengan teman-teman saya yang katolik saudara, sebetulnya yang saya salut dari mereka, terutama dari Paus Franciscus ini, adalah kesediaannya membuka ruang selebar-lebarnya, walaupun dengan tatanan gereja yang seperti itu, membuka ruang selebar-lebarnya bagi gereja untuk mendengar. Misalnya saudara, sejak 2021 sampai 2024, dia mengajakkan satu movement gitu ya, sama mereka juga punya movement kayak kita saudara gitu ya. Movement namanya synodality, synodalitas. Apa movement ini saudara? Ini adalah movement simple, movement mendengar suara tuntunan roh kudus di dalam setiap jemaat. Ini dimulainya bukan dari bisok, bukan dari imam, bukan dari pastor, dimulainya dari jemaat. gereja mau jadi gereja yang mendengar. Makanya diciptakan konferensi kecil di dalam daerah-daerah Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Diciptakan satu konferensi-konferensi kecil, dan proses itu tiga tahun saudara. Ini fase mungkin fase paling pertama. Tiga tahun. Hanya simple mendengar. Mendengar, mendengar. Saudara bishopnya, imamnya, ada di situ? Tidak ada. Tapi mereka simply cuma jadi partisipan. Mereka bukan jadi yang diktein jemaat, kamu harus ngomong gini ya. Enggak. Gereja ingin mendengar. Saudara Paus Francisus sendiri adalah seorang Yesuit. Dan dia terinspirasi dari ordonya sendiri, Saudara Ignatius Loyola. Nah Ignatius ini terkenal dengan sebuah praktik yang namanya discernment. Ini agak susah di Indonesia kan, tapi saya kira ngomong simpelnya adalah begini. cara mengetahui ini kehendak Tuhan dalam hidup saya. Kenapa? Karena kadang-kadang saudara, pilihan dalam hidup itu gak selalu baik versus jahat. Kebanyakan yang, pilihan yang engkau dan saya hadapi dalam hidup adalah apa? Pilihan yang baik versus yang kurang baik, atau yang lebih baik. Itu kan biasanya ya, pilihan yang harus kita hadapi dalam hidup. Pekerjaan ini dua-duanya baik, sekolah ini dua-duanya baik, tapi yang mana yang Tuhan mau? Yang mana yang mungkin lebih baik? Nah saudara dalam proses ini, dia punya sebuah proses di dalam komunitas, adalah sebuah proses memberikan ruang bagi roh kudus untuk bekerja secara pribadi. Artinya apa? Kalau misalnya gumulin, misalnya ya, apakah saya mau ke pekerjaan yang ini? Gumulin terus, gumulin terus, dan paham di dalam hati roh kudus itu apa? Apakah roh kudus menaruh keyakinan, atau roh kudus malah bikin kita makin ragu-ragu, makin merasa jauh dari Tuhan, makin merasa kering. Nah, dari hasil penimbangan itulah, apa yang muncul dari dalam hati dan hasrat, apa yang ditanam oleh roh kudus, maka bisa mencapai kesimpulan. Nah saudara, proses ini adalah proses yang mulai dari individual, lalu ke komunal. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang saya rasa penting juga bagi gereja kita. Misalnya saudara, kita memutuskan, apakah kita mau buka pos yang baru di IKN, apakah itu keputusan yang tepat? Atau apakah gereja mau buka tambang batu barang? Misalnya ini bercanda saudara ya. Tapi kalau berbekal-bekal dipikirin, didoain rasanya kok gak damai, sejahtera gitu ya. Maka itu berarti kemungkinan besar, ketika sudah melalui proses bersama-sama, ingat ya, harus ada proses bersama-sama, proses mendengar suara roh kudus, bagaimana dia mau berbicara kepada kita. Baru kita berkata, ayo kita ambil keputusan bareng. Saudara praktik ini, bisa saudara praktikan sebetulnya di rumah, disemen dengan pasangan, maupun juga pribadi, tapi utamanya juga komunal di gereja. Karena justru di gereja lah kita banyak bisa mendengar suara roh kudus berbicara lewat orang lainnya. Mungkin pendapatnya berbeda, tapi bisa jadi berbicara kepada kita. Saudara itulah indahnya proses yang terjadi di gereja. Ketika ada orang yang berbeda, bisa jadi itu adalah suara roh kudus yang sedang berbicara kepada kita. Bukan hanya bicara soal untung, rugi, ada uang atau tidak, tapi mana yang menghasilkan kemuliaan Allah yang lebih besar. Saudara penulis kisah para rasul, tidak malu dengan kenyataan bahwa gereja di kisah rasul, dua adalah gereja yang juga dipenuhi oleh orang-orang yang tidak sempurna dan berbeda pendapat di kisah 115. Dan kita lihat di kisah 115, di perikop sebelumnya, dikatakan apa saudara? Ini adalah isi surat dari sidang Yerusalem yang dibawakan oleh Paulus dan Marrabas dan diberikan kepada jemaat-jemaat. Isi suratnya gini, sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami. Jangan mentang-mentang buat nama Tuhan gitu ya. Keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kamu orang non-Yahudi jangan ditanggungkan dengan sunat ini gitu ya. Nah Judas dan Silas memberangkat ke Antioquia dan apa tandanya saudara? Kalau di dalam proses, berproses bersama ini ada kejelasan dari roh kudus. Ada tandanya. Itu bahwa apa? Seluruh jemaat membaca surat itu. Respons mereka apa? Mereka bersuka cita karena isinya memberi penghiburan. Mereka bersuka cita karena isinya memberi penghiburan. Saudara apakah di dalam proses bergerjaan kau dan saya kita sudah memberikan ruang seluas-luasnya untuk berproses seperti ini. Berproses yang pada akhirnya mungkin tidak selalu mendatangkan suka cita. Tapi yang pada akhirnya ada sebuah keyakinan bahwa ini adalah tuntunan roh kudus bagi gereja kita. So ketika saya merenungkan bagian ini saya merenungkan bukankah sejarah gereja itu dimulai dari skandal salib. Salib yang bagi sekelompok orang menjadi batu sandungan. Bagi sebagian orang menjadi kebodohan. Tapi yang bagi engkau dan saya salib menjadi anugerah. Salib. walaupun kita berbeda kita direngkuh dan dikasihi tanpa syarat. Salib adalah sebuah proses tragis hasil dari konflik. Tapi sebuah proses yang menunjukkan bahwa anugerah Allah melampaui setiap kebencian kita terhadap sesama. kebencian kita terhadap orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Soalnya saya pikir ini adalah momen yang tepat juga bagi GKI Greenfield. Yang baru saja majelisnya diteguhkan beberapa waktu yang lalu. Dan kita akan mengadakan, menggalakan movement di bulan-bulan yang akan datang. Soalnya maukah kita jadikan itu ruang untuk berproses bersama melewati perbedaan itu dalam kelompok kecil. Ada perbedaan-perbedaan yang kita punya ketika kita berrelasi dengan saudara siiman kita dan jadikan itu proses yang natural dalam kehidupan bergereja saudara. Apakah kita sudah menjadikan itu? Atau pada akhirnya kita cenderung menutup dan mengisolasi diri dari kesempatan ini cuek dengan gereja. Soalnya saya sadar ketika saya merenungkan bagian ini mungkin buat sebagian orang firman Tuhan kali ini sulit untuk relate karena mungkin kita belum jadi aktivis. Mungkin kita belum pernah menjadikan gereja betul-betul tempat untuk berproses. Hanya sekedar mungkin kafe untuk nongkrong. Apakah saudara mau sekarang bagi saudara-saudara yang mungkin tergerak untuk menjadikan gereja tempat saudara berproses? Tempat saudara mendengar dan didengar. Tempat saudara berbeda pendapat tapi bisa tetap saling mengasihi. Soalnya bagi saya itulah yang seharusnya terjadi di tengah-tengah gereja. Atau mungkin bagi sebagian orang lain saudara engkau dan saya yang mungkin harus bergumul mungkin sebagian orang bergumul melewati trauma-trauma masa lalu konflik masa lalu dan saya tahu melewati konflik tidak gampang. Itu rasanya bertentangan dengan naluri kita yang selalu mencari rasa aman kebahagiaan dan kedamaian. So justru disinilah tantangannya buat kita. Apakah engkau dan saya mau sungguh-sungguh berproses? Soalnya saya ingat ada satu bawah kutipan dari Miroslav Volf tentang apa arti salib buat dia. Soalnya dia berkata seperti ini Salib adalah pemberian diri Allah yang tidak mau menyerah dari manusia terhadap manusia. Salib adalah konsekuensi dari hasrat Allah untuk mematahkan kuasa kebencian manusia dengan tanpa kekerasan dan menerima manusia ke dalam persekutuan ilahi. Tangan dari sang tersalib terbuka. Sebuah tanda dari ruang di dalam diri Allah dan sebuah undangan bagi musuh untuk masuk. Kalau engkau dan saya merenungkan kita ini bukan hanya sekedar organisasi. Engkau dan saya bukan hanya sekedar gedung. Engkau dan saya adalah gereja dan apa artinya menjadi gereja? Artinya menjadi gereja adalah akan begitu banyak skandal sama seperti salib adalah sebuah skandal. Akan ada begitu banyak perbedaan sama seperti kisah para rasul dibangun di atas perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat tajam. Orang-orang berbeda suku, bangsa, dan bahasa bisa datang. Tetapi di atas itulah gereja harus terus-menerus berproses di dalam segala konflik dan perbedaan yang dialami. Dan saya ajak saudara untuk bersama-sama kalau kita merenungkan salib itu menjadi dasar dari hidup kita. Maka salib itu adalah undangan bagi kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah yang melewati segala perbedaan dengan proses yang tidak mudah tapi proses yang membawa kehidupan bagi engkau dan saya. Maukah engkau dan saya berproses di dalam gereja?